Intro Shalom, selamat hari minggu adik-adik Selamat hari minggu Kak Peri Selamat hari minggu semuanya Nah, kita akan kembangnya lagi di Minggu 15 setelah Trinitatis Nah, bagaimana kabarnya untuk adik-adik semuanya? Pasti harus baik, tidak selalu bersuka cinta Nah, kami ini juga mau ngelihinkan untuk selalu ikut yang terlibat dalam kebahagiaan sekolah ibu Dengan cara, bagaimana kan caranya? Caranya, kirim video ke grup WhatsApp Atau ke kebahagiaannya, katakan sekolah ibu yang lain ya Kami selalu berhubung, adik-adik dalam memuji dan memuliakan nama buka Nah, sebelum kebahagiaan hari ini, ingin mengaibat kita kembangnya dulu Yang akan diikuti oleh kami Jadi 2 minit pertama, Saya dengar sudah telah kayak Ya, itu sangat seperti kita Dia juga akan terlibat dalam kebahagiaan hari ini Yang akan diikuti oleh kamu Dan 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 diikuti oleh kami Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan puji-pujian bersama kakak-kakak sholamiku. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, saat ini kami juga diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengolong kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berdoa. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan meratakan firman Tuhan yang kita akan baca dari kitab Roma, pasal 13 ayat 11-14. Roma, pasal 13 ayat 11-14. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya. Tuhan Yesus kok dikenalkan, bagaimana itu? Rasul Paulus menasihati supaya kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan Perbuatan-perbuatan kegelapan, nanti kita belajar ya Kemudian Rasul Paulus juga menasihati lagi Malah kita hidup dalam, kita hidup sopan Hidup sopan ya Siapa disini yang masih belum tahu sopan? Pasti semuanya sudah tahu ya Adik-adik yang kecil, kira-kira kalau kita diberikan sesuatu oleh orang Kita mengucapkan terima kasih tidak? Ya kita mengucapkan terima kasih Kemudian kepada orang tua, kita juga harus berkata-kata yang baik Sopan, tidak kasar kepada orang tua Nah, jangan lupa dalam perbuatan kita juga Dalam tingkah lalu kita, jangan lupa kita juga harus bersikap yang manis Contohnya, kalau kita ada orang tua kan, duduk-duduk di depan Jangan lusuh, lewat-lewat lalu-lalu lompat-lompat meja Oh tidak sopan Kalau anak-anak Tuhan Yesus, harus jadi anak-anak yang sopan Seperti kata Rasul Paulus tadi Nah, lagi Kita akan Tadi jangan ada larangan juga ya Jangan Jangan apa Kak? Jangan hidup dalam pesta pola dan kemabukan Nah, gak kaya yakin kalian kan Masih kecil masih belum melihat dalam pesta pola Kemabukan itu Itu mabuk itu Meminum sesuatu yang membuat pusing kepala pusing Terus gak ingat apa-apa Itu namanya mabuk Nah, itu gak boleh Nah, tapi ada mabuk lainnya loh ya Apa itu Kak? Mabuk lainnya itu jangkanya seperti ini ya Kan gak ingat apa-apa kan? Jadinya gak ingat apa-apa kan? Biasanya sekarang, anak jami sekarang itu Sukanya main apa, main apa Yang pola nukir itu Main apa ini ya? HP Jadi mabuk, mabuk HP Karena tak sering mainan HP Terus dipanggil mamanya kan Ayo, sini Adi Tolong Buangkan sampah ke tempat sampah Lagi seru mah ini mah Ini lagi aku nanti, nanti kalah aku nanti Nah, nanti dia panggil temannya mainan Adi Ayo main Ayo, kamu gak mau, gak mau Sudah sana, sana, sana Ini aku lagi seru Siang malam Mainan HP Sudah jadi anaknya mabuk Mabuk HP Jadi gak belajar Gak ada waktu untuk Apa, saudara-saudara Tuhan Apa-apa Itu Terus Otot TV Terus Itu juga mabuk Jadi Sesuatu yang membuat kita Lupa Akan Hal-hal lainnya Sampai kelewatan Itu Namanya Laku Nah Ingat ya Jadi Kita ini kan Memang Jaman Sekarang Itu kan Belajarnya Harus lewat HP Harus lewat HP Daring Belajarnya lewat situ Gak di sekolah Tapi Jangan sampai Kita lupa waktu Untuk Apa Untuk orang lain Hidup kegiatan lain Berkreasi Di rumah Membantu orang tua Jangan sampai lupa ya Nah Selanjutnya Dikatakan tadi Hidup Jangan Jangan dulu ya Jangan Hidup dalam Perselisihan Dan iri hati Ya Siapa disini Yang sudah menengar Ayo Siapa Nanti kesegol temannya Sedikit aja Langsung Eh Tau jalan-jalan Macam-macam ya Jangan Tau Memang Memang Laku Padahal Temannya Tidak Sengaja Terus Nanti Berbeda Pendapat Ya Bukan Kamu Gini Oh Aku Nilai 9 Kamu Berapa Nilai 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 Itu Seperti Nilai Nilai Sebelajah Sombong Terus Perjubat Akhirnya Kita sebagai Anak-anak Tuhan Anak-anak Kristus Tidak Boleh Berselisih Tidak Boleh Bertengkar Tidak Boleh Apalagi Sampai ini Tonjok-tonjokan Tidak Boleh Pantang ya Karena kita ini Anaknya Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus Itu Adalah Tuhan Yang Maha Kasih Nah Terus Satu Lagi Iri Hati Wah Bayang Ini Kalau sudah Kena Iri Hati Ya Karena Dosa Pertama Waktu Itu Karena Iri Kalian Masih Inat Tidak Habis Dosa Pertama Agam Dan Hawa Jatuh Dalam Dosa Karena Melawan Tuhan Adalah Dosa Selanjutnya Cerita Dosa Selanjutnya Iri Hati Siapanya Nya Nya Kain Dan Habel Kain Iri Sama Adik Nya Sampai Menyakiti Adik 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 Sampai Jaka Karena Iri Hati Jangan Kita Iri Ya Kalau Teman Kita Minyak Barang Mainan Yang Bagus Kita Nggak Boleh Iri Kita Harus Bersyukur Oh Temanku Dapat Tangan Tangan Main Bagus Dapat Aku Bersyukur Meskipun Kita Tidak Punya Kita Jangan Iri Ya Karena Apa Setiap Orang Berkannya Sendiri Sendiri Tidak Boleh Iri Kalau Ada Teman Kita Yang Pinter Nilainya 100 Terus Ya Kita Nilainya 7 8 Gitu Terus Jangan Jangan Iri Kita Harus Bersyukur Kalau Bisa Kita Belajar Tidak Boleh Iri Hati Jangan Taruh Iri Di Dalam Hati Kita Karena Iri Hati Itu Membuat Hati Kita Menjadi Jelek Disini Nanti Enak Terus Perasaannya Enak Terus Taruh Iri Hati Ya Anak Tuhan Harus Baik Harus Mau Bersyukur Bersyukur Atas Keberhasilan Orang Lain Itu Anak Anak Tuhan Yesus Selanjutnya Nah Ini Ya Agak Kata Latih Jangan Jangan Merawat Tubuh Untuk Mengikuti Kemauan Sendiri Ya Merawat Tubuh Untuk Mengikuti Kemauan Itu Gimana Sih Kak Album Katanya Apa Nah Artinya Sendirian Misalnya Gini Kalau Kita Juman Kalau Ada Seorang Anak Yang Suka Bukan Coklat Makanya Coklat Bagus Kak Untuk Kulit Hidup Juga Bagus Akhirnya Makan Coklat Makan Coklat 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 Tidak Bawa 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 Coklat Terus Matanya Si Dia Bagus Terus Ada Lagi Kalau Makan Eskrim Bagus Soalnya Biar Bisa Gemuk Katanya Mama Akhirnya Apa Makan Eskrim Terus Itu Ini Ini Maunya Sendiri Terus Sini Lagi Biasa Jika Anak Anak Kalau Mama Masak Sayur Di rumah Masak 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 Ikan Tidak Mau Makan Tidak Masak Sayur Aku Mau Ciken Ciken Tidak Fci Tidak Tidak Semua Ciken Ciken Tidak Tidak Seperti Itu Tidak Tidak Apa Kalau Mama Sudah Memberikan Untuk Kesehatan Kita Harus Menerimanya Siapa Disini Yang Biasanya Seperti Itu Sudah Dimasakkan Minta Beli Buat So Minta Beli Mie Ayam Itu Tidak Bersyukur Itu Apa Keinginan Padahal Kita Harus Bisa Membedakan Itu Perlu Apa Tidak Ya Seperti Itu Nah Itu Tadi Jangan Tidak 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 Jangan Seperti Jangan Hidup Dalam Pest Taporan Kemabukan Jangan Hidup Dalam Persetis Tadi Jangan Merawat Hubung Untuk Kesenangan Sendiri Tapi Ada Lagi Yang Perintah Tadi Satu Yang Kita Pelajari Tadi Yang Di Atas Yang Kita Baca Ya Tapi Ini Satu Satu Yang Harus Dilakukan Sebagai Anak Anak Tuhan Yaitu Saling Mengasihi Kakak Baca Ayat Yang Penting Kita Baca Ayat Yang Ke Delapan Janganlah Kamu Berhutang Apa-apa Kepada Siapapun Juga Tetapi Hidup Kamu Saling Mengasihi Sebab Barang Siapa Mengasihi Sesamanya Manusia Ia Sudah Memenuhi Bukum Tauran Dibulang Lagi Ayat Yang Kesembilan Terakhir Kasihilah Sesamanku Manusia Seperti Duh 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 Nah Ciri Anak Tuhan Itu Yaitu Kasih Mengasihi Saling Mengasihi Mengasihi Siapa Teman Teman Kita Ayah Ibu Orang Orang Di Sekitar Kita Jauh Sampai Upaya Jirinya Tuhan Yesus Itu Apa Kasih Terus Kalau Orang Kustem Cirinya Apa Kasih Tetap Lima Kata Kasih Jadi Kalau ada Teman-teman Kita Yang Teman-teman Kita Yang Kadang-kadang Suka Menggunakan Kita Jangan Gampang Marah Kita Maafkan Saja Karena Mereka Itu Juga Dikasihi Tuhan Jangan Salah Jangan Jangan Kira Kita Yang Dikasihi Tuhan Semua Orang Dikasihi Tuhan Oleh Karena Itu Kita Harus Saling Mengasihi Yang Yang Kedua Nah Yang Kedua Ini Ini Yang Penting Ya Menenakan Kristus Sebagai Senjata Terang 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 Dan Kebenaran Firman Tuhan Yang Yang Harus Kita Lakukan Yaitu Melakukan Firman Kita Pakai Selalu Kita Pakai Pakai Kita Ada Tulisannya Anak Tuhan Yesus Ke Pasar Ada Tulisannya Anak Tuhan Yesus Tau 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 Kalau Anaknya Tuhan Yesus Oke Nah Itu Tadi Jadi Adik Ini Kita Dihatkan Supaya Kita Selalu Hidup Sebagai Anak Tuhan Dengan Mengenakan Tuhan Yesus Dengan Melakukan Firman Tuhan Tapi Masih Kecil Dimana Ya Bisa Aku Kecil Ini Melakukan Bisa Asalkan Kita Setia Mendengarkan Firman Tuhan Setia Meneliti Perintah Orang Tuhan Kita Pasti Akan Bisa Berubah Kita Akan Menjadi Anak Anak Terang Ya Kita Demikian Ceritanya Firman Tuhan Kita Akan Berdoa Ya Sebelumnya Kita Menyanyi Bersama Ya Semua Ya Sama Sama Kakak Ya Masih Ingat Aku Mat Algon Ya Kita Minta Kekuatan Dari Tuhan Supaya Kita Bisa Melakukan Permantukan Meskipun Kita Kecil Masih Anak Asalkan Kita Berdoa Dan Bersondar Sama Tuhan Kita Akan Bisa Melakukan Permantukan Kita Akan Bernyanyi Sama 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 2 3 Sekali lagi Dengan Sikap Doa Tuhan 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 Yesus Inilah Tuhan Doa Kami Anak Anak Sekolah Kami Kami Rindu Tuhan Menjadi Seperti Tuhan Mengenangkan Tuhan Dalam Hidupan Kami Dimanapun Kami Berada Tuhan Kami Melakukan Dengan Tuhan Tuhan Berikan Kami Kepuatan Berikan Kami Kebijaksanaan Tuhan Sehingga Firman Tuhan Yang Kami Dengarkan Tuhan Tidak Hilang Namun Selalu Kami Ingat Dalam Hidup Tuhan Tuhan Yesus Terima Kasih Kami Bersyukur Tuhan Berkatilah Tuhan Anak Anak Sekolah Minggu Pak BPM Berada Biro Biro Dimanapun Mereka Berada Satu Pesatu Tuhan Jawa Jadikan Mereka Tuhan Anak 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 Yang Menghormati Olang Tua Dan Anak Anak Yang Mengasih Sesama Tuhan Terima Kasih Tuhan Kami Bersyukur Hari Ini Tuhan Atas Beriman Tuhan Berikan Kami Kekuatan Untuk Supaya Kami Melakukan Terima Kasih Bapak Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Adik Adik Mari Martata Tamu Martata Tamu Wat Manuki Bimana Gut Nimi Mui Martata Tamu Wat Tamu Wat Kok Kok Dungo Madag Dan Nasi Kol Lagi Lagi Dungo Madag Dan Jangan Tidak Gimana Besat Gimana Monna Tidak Lagi 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 Sese Lagi 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 Dungo madak dan kasi kolam mingguin Dungo madak dan kasi kolam mingguin Dan jangan melalui dalam perjalanan Tetapi lepaskanlah kami dari perjalanan Karena malah yang punya perjalanan Dan puasa dan kemuliaan Sampai selama malam Amin 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 Amin